Hai Sobat RSBM, did you know? Hai Sobat RSBM, perkenalkan nama saya Frida. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat mengenai layanan ortopedi yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara. Hari ini saya kedatangan Dr. Kurnia, spesialis ortopedi, untuk memberikan penjelasan mengenai layanan ortopedi yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara. Jangan lupa ditonton ya! Selamat pagi dok! Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dok mengenai layanan ortopedi yang ada di Rumah Sakit Bali Mandara. Saya juga ada beberapa pertanyaan yang akan informasikan kepada Sobat RSBM. Yang pertama, kasus apa saja sih dok yang biasa ditangani oleh dokter ortopedi di Rumah Sakit Bali Mandara? Jadi mungkin buat Sobat RSBM sebelumnya biar tahu dulu ya, ortopedi itu apa sih? Jadi ortopedi itu adalah, bahasa biasanya dokter bedah tulang, yang ngelikuti tulang, bunda letut sampai kaki. Sampai tulang belakang juga, ya. Jadi biasanya kita sayangannya sangkal kutung, tukang wood. Contohnya, kayak ke nenek kasus, kasus paling sering yang memang pasang petang tulang. Jadi pasien-pasien, jatuh, bengkak, pertama biasanya dibawa ke tukang wood dulu. Setelah seminggu, sakit, tak sembuh-sembuh, baru ke kita. Nah, ternyata, patah. Ya, dari awalnya mungkin cuma berlugit, pasang git, taunya meloperasi. Ya, jadi kalau kita di sini, paling banyak memang memang namanya kasus patah tulang. Selain itu juga kasus-kasus rancang sendi, pengapuran pada orang tua. Jadi yang lututnya suka sakit, pinggangnya suka sakit. Nah, itu di sini kita paling banyak. Ada berapa sih dokter ortopedi di Rumah Sakit Bali Mandara yang biasanya melakukan tindakan, atau yang biasa melakukan pemeriksaan otopedi di Rumah Sakit Bali Mandara? Jadi kalau kita di Bali Mandara ini ada 4 dokter ortopedi. Jadi salah satunya adalah konsultan tulang belakang. Jadi 4 ke 4 yang ini paling sering menangani kasus, yaitu trauma. Contohnya patah tulang. Kemudian, operasi pergantian sendi. Sendi lutut, sendi pinggul. Dan juga ada satu konsultan tulang belakang, konsultan operasi tulang belakang. Salah kelepit, kemudian apa yang jatuh sampai bikin rumpu. Itu dapatnya dutup atau selambat dari sini. Setelah melakukan tindakan ortopedi di RSBM, apakah ada perawatan atau treatment lanjutan kepada pasien setelah melakukan operasinya? Jadi memang kalau namanya operasi, biasanya ada istilahnya pre-operasi, setelah operasi, dan setelah operasi. Biasanya kita bisa lakukan semua di sini. Setelah operasi, ada fisioterapi, kontrol-kontrol rutin, sampai pentingnya, kalau kita dipanggil operasi ortopedi itu, kalau bisa, pasien sebelumnya tidak bisa jalan, jadi bisa memang perawatannya agak lama biasanya. Tapi ya itu, kita akan continue. Yang kita jelasin ke pasien-pasiennya. Terima kasih banyak dok, atas penjelasannya untuk sobat RSBM mengenai layanan ortopedi di Rumah Sakit Bali Mandara. Sekian penjelasan dari dokter Kurnia, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Bali Mandara. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, sobat RSBM. Nama saya dokter Dewa Gede Kurnia Pratama. Atau dipanggil dokter Kurnia. Saya adalah dokter spesialis ortopedi dan tomotologi atau bisa dibilang bedah tulang di RSUD Bali Mandara. Sobat RSBM, tidak lupa kami informasikan bahwa Rumah Sakit Bali Mandara selain menerima pasien umum, juga menerima pasien BPJS Kesehatan sesuai kelas tanpa iur biaya. Dan juga menerima pasien BPJS Keterangga Kerjaan, Jasa Raharja, dan Asuransi Swasta lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih telah menonton!